Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 Pada kesempatan ini kita akan berbagi ya Bagaimana cara mendeposit Deposit post pin melalui mandiri online Melalui aplikasi mandiri online Oke kita langsung saja Ambil menu yang ada di sebelah kanan atas Kemudian disana nanti Ini kebetulan saya mengakses post pin Dari web chrome yang ada di hp ya Kemudian ambil menu top up Kemudian dari menu top up Disana ada top up ke bank PA itu adalah virtual account Oke disini ada petunjuknya Nah disini kita akan mencoba dari mandiri online ya Dari mandiri online Kalau disini kan ATM mandiri Atau ini ada mobile banking mandiri Internet banking mandiri Ya kita coba Nah ini semua petunjuknya Pilih menu transfer kemudian ambil lagi menu antar bank online Kemudian disini ada juga Pilih menu transfer kemudian ada online Nah yang perlu diperhatikan disini adalah Kita harus menambahkan Pertama memilih bank BNI Pertama kita memilih bank BNI Kemudian disitu ada angka Empat angka pertama yaitu 8763 Ya disana ada 8763 Nah kemudian Itu kita catat dahulu Dan selanjutnya kita disini Kita coba lihat Bagaimana posisi Nah ini dia Sedangkan virtual account yang kita miliki disini Ya Virtual account yang kita miliki 8763 08 Ya 15 Ya Ya Nah ini dia Disini ada virtual account yang kita miliki Oke Sekarang kita langsung masuk ke Mandiri online ya Kita langsung masuk ke Mandiri online Kemudian disini kita coba Masukkan passwordnya Kita sudah login ya Oke kita sudah sampai ke Menu pertama Oke kita sudah sampai ke menu ini ya Kemudian Disini kita ambil Transfer Kemudian Ke bank lain dalam negeri Ya Kemudian Kita pilih rekening tujuannya Nah kita pilih banknya dulu Kita ambil disini bank BNI Kemudian Kita masukkan rekening tujuannya 8763081520377440 Dan klik go Tambahkan sebagai tujuan baru Kemudian Nama rekening Ini kita masukkan ya Kita masukkan nama rekening Misalnya kita masukkan disini Ya 87630812 Oke Kemudian Kita lanjutkan klik Konfirmasi Kemudian disini Kita masukkan Jumlah uangnya 5juta 761 050 Opsional Kemudian klik next Kita coba klik lanjut Nah muncul ya Disini sudah muncul Nama yang di 7 8763081520377440 Oke Kita kirim Kemudian Kita masukkan MPIN Ya MPIN sudah dimasukkan Dan transaksi Sudah berhasil Ya Transaksi sudah berhasil Oke Kemudian Sekarang kita Coba cek ya Apakah ini langsung Kita coba cek Ini Kita refresh Dulu Oke Ah ini dia Jadi sudah masuk Ya 5juta 829 Totalnya Oke Ini Sudah masuk Dan Sudah bisa kita gunakan Untuk bertransaksi Demikian Yang dapat kita share kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Di channel Bisnis 2000 Terima kasih Sampai jumpa di video